Untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendownload dan menginstall MSI Afterburner yang bisa kalian gunakan untuk melakukan overclock, underclock, melihat statistik performa kartu grafis dan CPU kalian ketika bermain game, fps, suhu dan yang lainnya Kalian juga bisa merekam video dan juga mengambil screenshot dari game Langsung saja pada mesin pencari Kalian ketikkan MSI Afterburner, enter Kalian bisa pergi ke website MSI Disini kalian pilih download Afterburner Ukurannya adalah 53,1 MB Sudah selesai Ini adalah filenya Berupa zip Kalian ekstrak Disini kita akan mematikan internet Kita install Run Pilih yes Pilih yes Pilih bahasanya OK Next ISF Next Disini akan terdapat memilih komponen yang ingin di install MSI Afterburner adalah aplikasi utamanya PivotTurner adalah aplikasi untuk memonitoring statistik seperti fps, kecepatan, suhu, dan yang lainnya Selanjutnya kalian pilih next 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 Dan install Disini terdapat keterangan PC Redis X64 Kalian bisa memilih bahasanya Kalian bisa memilih bahasanya Next IASF Next Next Dan next Install Untuk menginstall RTSS RiverTurner Statistic Server Disini terdapat keterangan DirectX Web Setup DirectX Web Setup Juga Menginstall PC Redis DirectX Web Setup ini digunakan untuk mendownload DirectX 9 Dengan kata lain Jika kalian menginstall Afterburner dan RTSS Secara otomatis Kalian juga akan mendownload dan menginstall DirectX 9 Yang digunakan untuk menampilkan OSD Atau Statistic Kita pilih run Selanjutnya disini Kita akan melakukan pengaturan Kalian pergi ke setting Disini pada bagian monitoring Kalian bisa memilih semuanya Yang dicentang adalah yang aktif Kalian tekan Shift Dan klik kiri Dan klik pada bagian centang Maka semua akan dicentang Selanjutnya Show In On Screen Display Atau OSD Selanjutnya kalian pilih OK Apply Di sini Di sini akan terdapat pemberitahuan PivotTanner Statistic Server Membutuhkan DirectX Runtime Jadi kalian harus mendownload dan menginstallnya Untuk bisa menampilkan statistik Tidak apa-apa Kita pilih On Screen Display Di sini Untuk pengaturan Tombol Menampilkan Statistic OSD Kita hanya perlu Satu saja Yaitu Bagian Toggle Yaitu Tombol Toggle Yang bisa digunakan untuk Menampilkan Dan Menyembunyikan OSD Jadi Satu tombol Untuk dua fungsi Menampilkan Dan menyembunyikan Tombolnya Terserah kalian Selanjutnya Kalian bisa Memilih Benchmark Untuk apa Nanti saja Sudah Sekarang Kita jalankan Game Di sini Biarpun kita sudah menekan Tombol F10 Tetap tidak akan muncul Karena membutuhkan DirectX 9 Jadi sekarang Kita cari di mesin pencari Kalian ketikan DirectX 9 Offline Download Seperti ini Kita pergi ke All Dari sini Kalian pilih Website Microsoft Dengan tulisan Download DirectX End User Runtime Bulan Juni 2010 Tentunya Seperti yang kalian ketahui DirectX 9 itu adalah Program yang sangat lama sekali Walaupun Windows 10 Adalah OS terbaru Entah kenapa Tidak menyertakan DirectX 9 Jadi sekarang kita pilih Di sini Kalian bisa langsung memilih download Tetapi kita lihat pada bagian Detail File Size nya atau ukuran file nya adalah 95,6 Mega Dan dipublikasikan tahun 2011 Sekarang sudah tahun 2020 Tetapi kita masih membutuhkan file ini untuk bermain game Sekarang kita lihat disini Sistem 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 semua runtime DirectX yang terbaru dan yang telah dirilis sebelumnya meliputi D3DX, XInput dan komponen DirectX yang dikelola. Dan yang perlu kalian ketahui DirectX Runtime ini tidak bisa di-uninstall. Jadi sekarang kalian pilih Download, kalian pilih Save File, dikarenakan kita sudah ada, kita klik Cancel. Sekarang kita lihat file DirectX 9 yang telah kita download. Di sini kalian klik dua kali, dan di sini kalian pilih Yes, di sini kalian pilih Browse, dan kalian pilih Download, seperti ini saja. Dan dari sini tinggal kalian tambahkan slash D9, seperti ini. Yes. Sekarang kita buka foldernya, dan ini adalah folder DirectX 9. Tentunya kalian bisa melihat di sini berbagai macam file-nya, dari DirectX 9. Sekarang kita cari D3DX Setup, dan di sini kita pilih Yes, kita pilih Accept, dan kita pilih Next, kita pilih Next, dan kita tinggal menunggu selesai melakukan instalasi. Sudah selesai. Seharusnya sekarang semua error yang berhubungan dengan D3DX 9 sudah hilang. Kita sudahi perjalanan kita. Terima kasih.